Sumatera Barat terkenal dengan kawasan yang dikelilingi oleh puluhan pulau-pulau kecil yang dihiasi tekstur perbukitan dan biota laut yang mengagumkan. Nah, ada satu pulau yang disebut sebagai surga tersembunyi di Sumatera Barat, namanya Pulau Pamutusan. Terletak di kawasan Bungus Telukabung sekitar 30 menit perjalanan dari Kota Padang. Seperti apa keindahan pulau ini? Berikut liputannya untuk Anda. Menuju Pulau Pamutusan di kawasan Bungus Telukabung, Sumatera Barat, kita bisa menggunakan transportasi laut dengan perahu dari Pelabuhan Muara Kota Padang selama 30 menit perjalanan. Perjalanan Anda dijamin tidak akan membosankan, karena akan terpukau dengan deretan gugusan-gugusan pulau-pulau kecil yang hijau dan indah, di sepanjang perjalanan. Pulau Pamutusan terletak di kawasan Bungus Telukabung Selatan. Pulau dengan luas 8 hektare ini memiliki pasir putih, serta tumbuhan pohon kelapa dan tanaman mangrove dengan perbukitan hijau. Pulau ini diberi nama Pamutusan karena terdapat semenanjung yang berubah menjadi daratan berpasir putih ketika air laut surut yang menghubungkan dua pulau dan kembali terputus jika ombak pasang. Pasir pantainya yang putih dan air laut yang jernih membuat lokasi ini sebagai surga wisata bahari snorveling dan diving. Terdapat juga spot-spot cantik dengan hamparan pemandangan nan asri dan indah. Dan dari atas puncak Pulau Pamutusan ini, mata Anda akan dimanjakan dengan indahnya pemandangan birunya Samudera India dan gugusan pulau-pulau yang berjejar. Keren banget, mantep. Lima bintang deh buat pulau ini. Masih asri banget ini, keren. Kalau di Pulau Pamutusan ini, saya biasanya trekking ke puncak kayak sekarang ini, terus habis itu snorkeling, habis itu ruang. Kalau snorkeling lucu banget sih, ada bintang lautnya, pembukaran juga masih bagus di sini. Liburan sekalian mencari spot-spot foto yang bagus. Karena di sini masih alami ya, belum banyak yang ini, belum diekspos. Terutama pulau-pulaunya pasir yang putih, nggak kalah dengan kayak Pulau Bali gitu. Jadi bagus lah buat objek foto. Lokasi wisata ini bisa menjadi salah satu referensi mengisi liburan Anda bersama keluarga jika berkunjung ke Sumatera Barat. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Tunandar. AINews melaporkan.